Kayaknya kamu cocok deh sama adek saya, siapa Ci Grace Tahir? Hah, Ci Grace Tahir yang itu di TikTok videonya waktu itu viral yang di flexing pesawat, dibilang itu kan. Gue denger-dengar pernah dibilang, ah bau sampah nih Auri. Duluan, duluan. Duluan gue ini ya, halo Jarvez, open the mask, open the mask. Asik. Hai folks, hari ini kita kedatangan Auri Stark nih. Kasih plus dulu yang disudio dong. Ini orang ajaib nih bener, ini kalau kita ngomongin dunia per-marketing-marketing-marketing-marketing, kita di Founders Teori ini sangat butuh ilmu marketing. Nah kita cari tokoh marketing nih kalau di Indonesia siapa nih? Tokoh marketing di Indonesia yang satu-satunya yang diinvest sama Om Deddy Corbusier, Terus partneran sama Bu Grace Tahir, dan sekarang lagi partneran sama Konglomerat paling, salah satu yang paling kaya juga di Indonesia. Namanya bukan lain adalah Johannes Auri dari Flux Creative Universe. Bro, thank you banget buat waktunya. Buka dulu boleh. Oke. Nah. Ini pajaman yang kaya-kaya paling menginspirasi nih. Ini kemana-mana selalu bawa ini ya. Iya. Iya. Tidak bagus? Nah, cakep. Jadi buat Founders, folks, kita hari ini bakal ngobrol-ngobrol sama sosok inspiratif yang mulai bisnis ini dari ruangan yang sangat kecil. Yang disitu ada ranjangnya. Jadi kantor pertamanya ukuran berapa bro? 3x3. Kantor pertamanya itu 3x3 berarti sekitar 4 kuburan jadi satu lah ya. 4 kuburan kan 2x1, 2x1 jadi satu kuburan. 4x2 kali, 4 kan 8 meteran, 3x3 jadi 9 kan. Jadi ukurannya cuma kayak 4 kuburan jadi satu. Disitu ada satu ranjang. Terus disitu tidur juga disitu ya. Terus disitu juga ada buat meja-meja, buat karyawan dan segala macem. Bahkan cerita mulainya itu ekstrim. Mulainya bahkan dari orang tua yang udah siap sampe mau ngegade emas segala macem ya. Bro ceritain bro, gimana mulai semua. Kalau fluk sekarang orang udah tau lah. Ceritanya segede apa, diinvest sama siapa dan segala macem. Tapi sebelum kita ke Galis itu gue tertarik cerita awalnya. Lu nge-develop fluk segimana sih? Oke. Hai folks. Sebenernya kok ditanya ceritanya ya. Karena saya lulus kuliah di BINUS, di DKV. Dan at the time tuh udah tau banget tuh. Setelah lulus nanti tuh kepengen punya usaha sendiri lah. Jadi cikal bakalnya tuh waktu itu. Karena pas lulus kuliah di bidang desain grafis. Langsung udah tau nih lulus nanti pengen buka usaha di grafis deh. Makanya ketika lulus di tahun 2006. Sebelum lulus bahkan itu udah bikin Flux Design. Cuma sifatnya waktu itu masih freelance lah. Belum ada proyek yang pastinya jadi masih seorang diri. Bahkan sampe ketika lulus kuliah pun. Tadinya tuh saya tuh udah gak mau terusin si Flux Design ini loh di awalnya ya. Kenapa? Karena waktu pas lulus kuliah udah biasa kerja. Itu gak ada kerjaan tuh. Terus abis itu orang tua tuh. Kadang musuh terbesar kita tuh ketika kita memulai sesuatu orang-orang terdeket sih. Nah kalimat-kalimatnya kalau gak salah banyak yang nyelekit-nyelekit ya. Berkata yang dibayangin gue di kalimatnya gini. Lu tidur-tiduran mulu lu. Kapan nyari duitnya tuh yang sana udah banyak duit. Gitu-gitu ada gak sih? Tapi lebih kayak gini sih, kok mami ngeliat lu udah lulus kagak ada kerjaan-kerjaan gitu kan. Udah udah lamar aja kerja di perusahaan orang lain. Gitu kan. Sabar Mi gitu kan. Namanya juga baru lulus gitu kan. Aduh ini derita founders banget nih ya. Ini derita founders begitu ya. Di awal-awal ngerasanya kayak, waduh berapa tahun begitu bro? Jadi waktu itu pas lulus kuliah udah langsung fix. Pokoknya Flux Design harus diterusin. Cuma kan belum dapet kerjaan kan. Nah akhirnya proyek-proyeknya belum masuk. Perusahaan baru siapa sih yang mau langsung tiba-tiba kasih kerjaan? Nah at the time waktu itu, saya ingat banget langsung make a deal sama Tuhan. Doa sama Tuhan bilang gini. Tuhan kalau kasih saya tanda dong. Kalau emang Tuhan mau saya gedein si Flux Design ini. Boleh gak sampai akhir bulan Januari kasih saya satu kerjaan? Tapi kalau enggak, saya lamar kerja deh sama di perusahaan orang. 26 Januari Tuhan kasih saya satu kerjaan. Dan itu dapetnya dari gereja. Si ibu yang di gereja ini dia punya asosiasi perbankan, si WMA. Dia kontak saya, dia bilang kamu bisa bantuin enggak? Kalau saya ngeliat kamu bikin majalah gereja bagus nih. Bantuin saya dong bikinin event buat dia. Itu proyek pertama yang didapetin dan disitu langsung this is it. Ini jawaban dari Tuhan, saya harus bisa gedein Flux Design. Saya tidak menduga jawabannya bisa se-spiritual ini ya. Ini kayak siramen rohani. Tapi bersiap lah karena Johannes Auri itu sebenarnya namanya familiar. Johannes Auri bukan nama pemain bola ya bro? Nama pemain bola. Nama pemain bola. Nama pemain bola. Nama pemain bola. Itu si Flux Design itu ya? Benar, benar. Zaman Flux Design itu kerjaan kita ya fokusnya lebih ke grafis. Bikin desain kalender, laporan tahunan, kemudian profile, logo, rebranding, gitu-gitu ya. Lulusan desain komunikasi visual kan ketebak kerjaannya. Ya salah satunya pasti ngerjain desain. Ngerjain kalender. Gue denger-dengar pernah dibilang, ah bawa sampahnya Auri. Gimana ceritanya itu? Sebenarnya bukan bawa sampah gitu. Jadi waktu pas masih magang, at the time masih magang. Itu kan udah ada Flux Design tuh. Saya nge-print kartu nama di daerah Bendil. Karena waktu itu magangnya di daerah Bendil. Ngomong sama kakak kelas kak abis makan siang temenin ke mau ngambil perinan ya. Oh yaudah. Karena makan di sana pas ngambil perinan. Abis itu kan satu mobil kakak kelas ngeliat dong lu nge-print apaan sih Ri? Kasih liat dong nih nge-print kartu nama. Pas dikasih liat nge-print kartu nama Flux Design. Pas dibalik Jonas Auri CEO gitu kan. Terus dia ngeliat Flux Design, CEO, dia bilang emang lu udah punya karyawan? Kata kelas itu dia bilang. Belum sih kak. Alah mimpi aja lu katanya dia bilang gitu kan. Kartu nama dilempar. Wah ini malah lebih nyakitin dari yang gue duga. Tadinya bayangin gue mau ngulik yang di lift itu. Yang lu satu lift sama itu. Ini lebih nyakitin ini gue baru tau ini. Tapi ini gue seru nih. Karena selama kita udah beberapa episode kemarin sama Kobong dan segala macem. Belum ada yang ngebahas tentang susahnya punya mentalitas founders. Karena justru lingkungan sekitar, bahkan lingkungan terdekat adalah orang-orang yang gak percaya bahwa. Ah udah lah lu, emang lu punya kemampuan itu. Ah lu kan bukan siapa-siapa. Ah lucunya kan begitu ya. Iya. Jadi bisa ditolak justru tadi yang lu bilang sama orang yang terdekat ya. Kemarin gue baru nonton satu film ya. Dia ada yang bilang. Tanda-tanda kalau lu mau sukses, lu harus ngelewatin dua D. Satu, D yang satu ini adalah ditertawakan. Oke. D yang kedua ini adalah diremehkan. Jadi bagi gue, gue udah dua-dua udah gue lewatin sih. Gitu, ditertawakan tentang mau punya usaha sendiri gitu kan. Bahkan ya yang tadi kan orang tua udah, itu dua tahun loh orang tua tuh termasuk yang musuh besar gitu. Karena pas jalani Flux Design itu kan dua tahun belum ada hasil kan. Secara mental tuh berat loh. Berat banget. Jalanin dua tahun jadi founders usaha apapun, skala apapun. Jalanin dua tahun terus dibilang, ayo udah lu kerja aja lah sama orang lah. Itu kan bikin kita, apa iya ya apa kerja aja sama orang ya. Iya banget. Apa iya ya. Tapi somehow ya namanya orang tua pasti mikirnya ya yang terbaik gitu kan. Sebenernya waktu itu pernah saya konfront sih Dit. Nih kenapa sih dulu kami kok ngomongnya gitu banget gitu kan. Suruh-suruhin kerja terus gitu kan anaknya kejam sama orang. Ya soalnya kan itu pecutan biar lebih semangat. Pecutan dulu gitu ya kan. Kalau anaknya mentalnya bukan mental pejuang tuh. Itu ibaratnya lu air botol kalau batu. Jemplung lu sampai dasar lu. Untungnya gue bola plastik yang diteken mentah lagi ke atas. Gitu kan. Karena itu dua tahun lu bayangin kerja. Lu masih ingat banget. Waktu itu orang tua ngomong gini. Kalau mami ngeliat lu pergi pagi. Pulangnya sampai malam begini. Kagak ada hasilnya. Lu kerja sama orang aja Gih. Jadi. Dua tahun lu dit. Persiapan awalnya jadi founders menurut gue bukan belajar bisnis. Bukan bisnis model. Bukan marketing. Bukan finance. Tapi mental. Siap gak ditertawain sama diremehin. Kalau siap ditertawain dan diremehin. Dan gue rasa itu bakal selalu terjadi sekuensi itu. Di skala manapun misalnya. Sekarang pun gue yakin mimpi lu juga gede. Dengan mimpi lu yang gede. Nih at least gue taunya. Ini creative group holding. Flux kan creative group holding lah gue sebut ya. Flux creative universe ini creative group holding. Yang mau jadi terbesar seenggaknya di Asia. Pasti sekarang diketawain. Diremehin. Alah Flux udah deh. Gerti gak? Maksudnya dari awal. Kita tawain diremehin. Eh jadi Flux nih. Setau gue dari 2018. Ini adalah marketing agency yang selama 5 tahun dari 2018 ke 2023 ya. Selama 5 tahun nanganin kurang lebih 10 ribu proyek. Dengan revenue berapa? Total 8 juta dolar lah. 8 juta dolar. Itu 5 tahun. 8 juta dolar itu. Kalau gue itu gitu 100 eman lah ya. 100 eman proyek 5 tahun. Marketing agency yang modalnya awalnya dari kartu nama yang diketawain dan diremehin. Temen lu bro gak usah sebut namanya. Tapi coba lu liat ke kamera. Apa yang mau lu sampaikan ke temen lu yang waktu itu bilang. Ah CEO lu mah ah. Lu mau ngomong apa bro? Nih temen lu yang diketawain kamera ini nih. Oke gue itu anggap dia ya gitu kan. Kak nih saya Yonus Auri yang waktu itu diketawain. Ketika dibilang kartu namanya belum ada karyawan. Sekarang saya udah punya 120 karyawan. Yang bekerja di bawah Fluxative Universe. Jadi. Yes. Gue lakukan. Semua hal itu mungkin ya. Yes. Semua hal itu mungkin. Dan menurut gue yang bikin Yonus Auri itu berbeda adalah karena. Selalu. Kalau gue ngobrol dia gak pernah ngebanggain dirinya. Pasti yang dia bawa. Tuhan gue, orang tua gue, istri gue, tim gue. Kalau dia suka sebut ini. Heroes gue di Flux. Ada gue punya heroes dan segala macam. Jadi ini unik-unik. Karena. Yang gue pelajari secara teknis. Yonus Auri ini kan bisnisnya. Flux ini bisnisnya adalah awalnya dari desain grafis. Walaupun awalnya kecil. Tapi mimpinya sudah sangat besar. Dan proyeknya dari awal yang nangani itu sudah proyek-proyeknya. Menurut gue ya. Untuk orang awal itu proyeknya itu terlalu besar. Lu yang nge-rebranding MVP ya. Multivision Plus logo-nya. Multivision Plus. Pasar Jaya. Itu kan maksudnya itu kan klien gede. Gue gak tau lu nyaman atau enggak ya. Boleh gak bro ceritain gimana ceritanya sih. Buat orang-orang yang mulai bisnis kecil. Portfolio gak punya. Modal kagak ada. Tim kagak punya. Gimana hack growth di awalnya. Supaya bisa ngebangun portfolio. Seenggaknya orang udah ngebangun trust dan portfolio bisa lebih gampang. Ini mungkin satu yang. Ini kalau dari pribadi sendiri ya Dit. Tadi kan udah dicerita. Sebelum nurusin Flux itu. Saya selalu doa sama Tuhan dulu. Tuhan kalau emang diijinin. Kasih saya tanda. At least saya mulai start bisnis ini tuh. Dasarnya tuh dari Tuhan dulu. Minta dia yang bukain jalan. Jadi kadang saya suka bingung bagaimana untuk ceritain. Kok bisa dapet proyek banyak. Karena semuanya tuh kayak. Tuhan tuh yang bukain. Semenjak kejadian yang tadi megang proyek pertama tuh. Yang dari bikin si WMA. Itu tuh yang datang itu tuh semua para bos-bos. With president, director, segala macem. Nah at the time tuh balik lagi ya. Kadang kita tuh harus emang usaha juga. Karena waktu itu pas dapet langsung ke orang petingginya. Kan waktu itu bikin yearbook. Di acara itu kita dapet kerjaan untuk bikinin yearbook. Jadi bawa si direktur ini foto. Saya bilang. Pak, Bapak dari Bang Bukopin ya misalkan gitu kan. Saya foto ini ya. Saya bilang gitu kan. Saya ditugasin untuk bikin buku ini. Terus saya tanya kalau di perusahaan Bapak yang ngurusin desain-desain siapa. Oh misalkan disebut Ibu Rini. Dibilang gitu kan. Oke ntar saya coba telepon Ibu Rini ya. Jadi gue. Proyek pertama lo juga dianengin banyak proyek lagi ya. Jadi dari situ. Abis selesai bikin acara itu. Langsung teleponin. Telepon satu-satu. Dengan Ibu Rini ya. Waktu dulu mau belum ada sosmed link in segala macem. Baik call. Gitu kan teleponin. Saya mau becah dengan Ibu Rini dong. Abis bawa. Diminta sama Pak Rifan gitu. Misalkan untuk kontak Ibu Rini nih boleh gak. Oh yaudah boleh dateng kan. Kan yang gue bawa. Nama bos ya. Jadi gitu kan. Tapi kan kalau kayak gitu jawabannya berarti. Ya tergantung. Ya mungkin gue sekarang founders yang sulit dan gak maju. Gara-gara ya Tuhan atau semesta belum berkehendak lah gue maju. Nah kalau dari sisi usaha. Kesalahan gini yang lu cerita kan. Ya karena lu dapet proyek itu kan. Kalau lu gak dapet proyek itu dan gak ketemu founder-foundersnya. Atau direktur-direktur yang lain kan gak bisa masuk. Nah ada gak tips. Buat orang yang mulai awal. Belum punya portfolio. Modal juga. Ya relatif kecil lah. Gimana mau mulai ini semua nih. Yang pasti ya waktu jaman dulu ya. Ketika kita mulai kecil. Kita tuh gak punya banyak pilihan. Jadi apa yang ada di depan mata. Itu kita ambil. So waktu jaman dulu tuh flux gedenya tuh gak langsung gede sih. Bener-bener ngambil proyek yang just brosur yang berapa juta doang mungkin gitu kan. Contoh deh yang brosur yang pas lu dapet deal sama City Link. Yang lu suka ceritain kan. Oke. Nah ini bisa gue rasa ini bisa jadi inspiring nih buat penonton. Karena kan waktu itu lu udah sampe ngomong gimana ke karyawan lu. Ya waktu itu karena saya waktu itu hanya fokusnya di grafis doang. Itu tuh bikin flux tuh kayak gak bisa tumbuh lah. Gak bisa growth lah. Dan ada di zona nyaman. Yang kadang tuh rasa itu kayak harus ngapain lagi nih gitu kan. Itu sih yang bikin saya tuh tiba-tiba memaksa harus berubah bisnisnya. Nah dapat kesempatan dari City Link pertama kali. Dari cuma brosur. Ketika lu dapet kesempatan dari City Link lu kan disuruh ikut pitching. Nah ketika disuruh ikut pitching. Lu pasti pitching sama brand yang gede-gede. Oh iya iya iya. Flux siapa flux gitu kan. Gimana caranya lu menang pitching itu. Padahal lu kan maksudnya. Ya lu apa lu kenal orang dalem. Kepepet-kepepet. Gimana cara lu menang pitching ya. Kadang power gede itu karena kita kepepet sih. Gitu kan. Nah pas tadi ngejain brosur. Habis itu kita kerjainya cepat. Bagus diundang tender creative agency. Nah at the time tuh bingung. Aduh creative agency ini tugasnya tuh ngapain. Gitu kan. Jadi waktu itu pas dapet briefnya. Saya tuh belajar sama kakak kelas. The way thinking advertising itu gimana. Cara ngerjain sebuah deck untuk sebuah advertising itu gimana. Karena kita udah gak bisa sekedar desain. Tapi kita harus mikirin full. Dari strategiknya. Ide besarnya. Tacticalnya. Strategi medianya. Semuanya tuh udah satu paket di kita. Jadi saya belajar sama kakak kelas. Push juga sama anak-anak kayak. Guys ini project do or day nya kita. Kalau kita menang. Aman tahun depan. Tapi kalau kita kalah. Waduh lu akhir tahun ini. Silahkan cari project lah. Gitu kan. Itu waktu itu tahun 2015 tuh. Lu kan pas ngerjain proyek itu kan. Kalau gak salah ditanya sama. Direksi-direksi. Direkturnya. Iya. Ri. Kan marketing agency banyak. Kenapa harus pilih flux yang kecil? Apatnya dia ngomong gini sih. Ri. Kenapa kita harus pake flux? Karena kan lu baru gak ada namanya. Dia bilang gitu kan. Yaudah jawab apa adanya aja. Jadi kadang menurut saya ya. Orang-orang tuh juga ngeliat. Mungkin ngeliatnya lebih ke. Ya lu apa adanya. Gitu kan. Bukan yang ditambahin bumbu-bumbu. Atau apa kan keliatan gitu. Mereka juga orang pinter. Ya saya ngomong apa adanya aja. Pak Hans liat deh. Ini flux bisa dari 9 agency jadi 3. Karena kita punya ide yang seger. Tim kita pun juga timnya orang-orang muda juga. Gitu. Boleh gak kalau bisa sama flux 3 bulan aja dulu. Kalau enggak juga gak apa-apa. Itu yang saya cuma bisa yakinin. Akhirnya dia berani milih flux. Udah jalan. 3 bulan dan lanjut 2 tahun. Nice. Jadi buat temen-temen yang enggak tahu. Flux itu handle portfolio-nya. Kan portfolio boleh di-share ya. Boleh dong. Setahu gue portfolio Flux itu XL. XL. XL seluruh national campaign-nya dia. Itu untuk yang digital-nya. Yang digital campaign semua XL lu yang pegang. Uniqlo ya. Uniqlo. Uniqlo buat social media-nya ya. Betul. Uniqlo terus dulu pegang CityLink punya. CityLink. Nah. Lain Parcel. Lain Parcel. Ada gak yang gede-gede yang belum gue share? Tolak Angin. Tolak Angin. Tidak muncul itu. Lain Parcel itu klien terbesar kita juga. Jadi dengan begitu udah terbiasa. Nanganin kreatif untuk brand-brand. Terutama ya kalau Lain Parcel yang iklannya sama Jota Aslim itu kan. Nah itu ya pasti banyak yang nonton dan seliuran lah dimana-mana Jota Aslim punya stiker mobil lain Parcel segala macem kan. Jadi dari situ yang gue tangkep adalah lu berhasil buktiin bahwa bisnis yang start dari nol, start dari sangat kecil bisa maju perlahan-lahan ngebangun portfolio tentunya sekarang udah jauh lebih gampang. Tapi ledakan terbesar di 2021 adalah ketika Om Deddy Korbu share kontak lu. Orang biasa dimana-mana ngejar Om Deddy Korbu share. Ini Om Deddy, ya iyalah maksudnya kalau lu mau ngantik Om Deddy Korbu share pun Om Deddy barang akan bilang siapa ya Flux? Kalau bukan Om Deddy yang tertarik ya gak? Nah gimana ceritanya bisa di kontak sama Om Deddy Korbu share? Itu beneran bukan 2021. 2021 itu saya switch bisnisnya itu jadi kreatif grup holding dengan nama Fluxative Universe. Nah itu 2021 tuh. Nah baru deket sama Om Deddy itu di tahun 2022. 2023 baru Om Deddy itu akhirnya melakukan investasi ke Fluxative Universe. Jadi kalau ditanya gimana ceritanya, balik lagi ya. Kalau sesuai dengan awal yang tadi gitu. Tiba-tiba aja di kontak sama manajernya. Masalahnya gimana cara founders yang lain bisa mempelajari itu ya kan? Itu yang kadang yang ini ada. Kalau gitu orang bilang itu merejeki anak sole. Bisa jadi, bisa jadi. Maksudnya tiba-tiba di kontak, oh mungkin sebelumnya lu pernah ada dealing apa dulu? Ngerjain proyek apa? Pernah. Itu tapi udah lama banget. Itu waktu awal-awal idenya Flux tuh ada. Dapat satu brand, brand kesehatan gitu. Saya pakai Om Deddy itu untuk jadi influencer-nya. Itu doang sekali. Tapi abis itu udah gak pernah kontak lagi sama Om Deddy. Jadi kita, tapi manajernya masih keep kontak. Jadi awalnya sebelum Om Deddy invest, Om Deddy itu nelfon ngajak buat bikin perusahaan bareng. DNA gitu kan. Dedy and Auri ya. Ya, itu loh. Kayak orang mau nikahan. A&M. Adit and Maria ini DNA. I see. DNA and Auri. Jadi waktu bikin begitu, intinya adalah Om Deddy ini bikin usaha bareng dan memang itu kan dipublish di mana-mana. Terus Om Deddy juga akhirnya tertarik buat masuk. Kalau Om Deddy masuk, gue yakin lu pasti sesuatu. Lu mungkin waktu itu belum sesuatu, tapi bisnis lu pasti sesuatu. Gak mungkin Om Deddy tertarik kalau gak ada sesuatu di belakangnya kan. Karena dia tahu, ya sepemahaman gue ya, lu tuh orangnya action-action-action. Koenru, Koenru Holywing cerita, dude liat nih. Baru ngobrol, langsung jadi gadgetnya flu. Wah gue bilang, gila. Pokoknya nih, Yohannes Auri adalah orangnya action-action-action. Kalau lu tanya, Auri apa? Action. Emang begitu orangnya? Satu kata tentang Yohannes Auri, action. Maju dulu. Dan bener langsung ilang. Jadi, Om Deddy korbu share. Tapi kalau memang bener sih, ini rejeki anak soalnya. Kerjasama sama Grace Tahir pun, Bu Grace Tahir, Jatoci Grace, Itu juga gara-gara kebetulan kan? Iya. Aneh kan? Gue juga bingung. Lu, waduh susah nih, Feng Shui-nya yang harus diikutip. Makanya gue juga bingung gitu kan. Ya kan? Soalnya gimana ceritanya? Kalau Om Deddy tiba-tiba ditelepon. Iya. Karena dulu mungkin pernah satu proyek, tapi mungkin, Nah, tipsnya, Yohannes Auri selalu jalin hubungan baik. Iya kan? Selalu jalin hubungan baik sama orangnya Om Deddy. Nah hubungan baik itu ya seperti pertemanan pada umumnya. Nanti kalau Bu Grace Tahir? Enggak kenal sebelumnya. Gimana cara masuknya tuh sampai di. Karena kantor kita, idenya Flux sekarang di Senayan, di Jalan Mas Murni, Itu yang punyanya itu adalah cicinya Grace Tahir. Bu Jen ya? Bu Jen Tahir. Bu Jen Tahir. Jadi itu juga lu awalnya gak tau? Gak tau. Lepas dia datang ke kantor gitu kan, ketemu sama dia, Dia baru cerita gitu kan. Kayak kamu cocok deh sama adek saya, siapa Ci Grace Tahir? Hah? Ci Grace Tahir yang itu di TikTok videonya waktu itu viral yang, Flexing pesawat. Dibilang gitu kan. Iya, dia bilang gitu kan. Saya anaknya Pak Dato Tahir, langsung gue google loh. Gitu kan, liat. Iya lu bener gitu kan. Jadi selama ini, Apa? Kantor disana tuh gak tau. Gitu kan. Udah diketemuin sama Ci Grace, Beberapa kali, Ci Grace nya cocok. Tapi memang konsep kantornya unik, Konsep kantornya itu kalau orang-orang pada gak tau, Nih kalau founders mau curi idenya, Nih sharein aja ya, Sekalian nih. Di kantornya ada orang masas, Gratis. Buat karyawannya. Ya gue juga mau, Ada orang masas gratis. Disitu ada swimming pool, Ada gym room. Aduh udah. Ada bobo box nya. Aduh, gue bilang ini, Ini oh begini caranya. Karena lu bisnis kreatif. Lu tau di bisnis lu yang paling penting, Adalah orang. Untuk bikin orang tertarik, Lu bikin kantor lu kayak Google. Ya Google aja gak ada orang masas. Lu bikin ada orang masas. Ya kalau kemarin tau, Kopi viral yang kopi, Kopi lu berapa duit bro? Waktu itu pernah jual, Iseng-iseng, Kopinya flux jual 1 juta setengah. Kopi, Harganya 1 juta setengah. Kopi apaan 1 juta setengah? Dia bikin kopi, Kopi Supreme ya? Yang mau Oreo Supreme ya? Kopi Kaum Hype Beast. Ada Oreo Supreme ya. Itu iseng-iseng. Kopi Kaum Hype Beast. Kopinya 1 juta. Itu sampe dibeli sama Tasha Farasha, Direview ya. Viral itu dimana-mana. Terus kemarin jual kopinya flux juga, Yang Rose Edition ya? Yang mawar. Yang mawar ya. Itu jualnya di atas Mercedes Merah. Mercedes Merah yang kaputnya bisa kebuka tuh. Gue bilang, Wah ini memang kreatifitasnya unik. Bro. Gue penonton, Finvlog ini adalah media bisnis terbesar Untuk segmen kelas A. Oke. Gak ada media bisnis Dengan segmen kelas A Yang lebih besar dari Finvlog. Oke. Di depan kamera lu ini, Penontonnya pasti pengambil keputusan, Pengambil keputusan. Asik. Gue mau tantang lu, Gue juga misalnya mau belajar sebenernya. Gue kasih kesempatan, 30 detik sampe 1 menit. Pitch simple, Kenapa flux beda dari semua marketing agency yang lain? Gue tau oke, Supaya gak usah ngulang, Flux Creative Universe ini, Salah satu atau mungkin satu-satunya, Marketing agency yang udah punya ekosistem. Production house punya sendiri, IO punya sendiri, KOL management punya sendiri, Creative agency punya sendiri, Buat media buying punya sendiri. Pokoknya, Semua ekosistemnya itu punya sendiri. Nah pertanyaannya adalah, Untuk copywriting aja ada khusus ya. Nah pertanyaan gue adalah, Ya kalau cuma ngumpulin ekosistem, Semua juga bisa langsung akuisisi jadi satu ekosistem. Kalau keunggulan cuma ekosistem, Gak mungkin ditertarikin sama Om Deddy Corbusier, Bugris Tahir, Dan segala macem. Apa yang bedain, Menurut lo apa yang bedain flux, Sama semua marketing agency yang lain? Silahkan. Dia bunyi. Kenapa dia bunyi? Dia bunyi, Kenapa dia bunyi? Dia ngebelain. Matanya merah lagi. Matanya merah. Oke, Yang kita jual di Fluxative Universe itu, Kita sebutnya adalah intimate agency. Itu yang ngebedain, Semua di unit bisnisnya ya. Setiap klien itu, Akan langsung direct ketemu dengan jagoannya. Which jagoannya itu adalah partner-partner saya. Yang emang udah kompeten di bidangnya masing-masing. Nah ini yang gak dimiliki sama beberapa kreatif group holding lain lah. Maksudnya disitu gak ada jagoannya? Kan semua kreatif group punya orang kreatif. Yes, Tapi ketika proyeknya jalan, Biasanya yang jalan anak buahnya. Oh maksud lu, Pimpinan di setiap grup bisnis lu, Turun langsung buat tanganin semua proyeknya? Kemarin dipanggil, Di salah satu klien BUMN, Teaching nih ya, Itu di satu ruangan, Sembilan agency. Yang bossnya datang, Flux doang. Oke. Yang lain diturunin, Anak-anak buah doang. Iya, iya, iya. Gitu. So menurut saya, Itu yang menjadi pembedanya, Karena klien punya akses langsung, Dengan jagoan utamanya. Ini seru nih, Ini bener-bener kayak film superhero. Di semua film superhero, Biasanya, Kelemahan itu adalah kekuatannya. Karena sebenernya, Kalau gue mau bandingin ya, Flux itu punya kelemahan. Ya semua juga punya kelemahan, Dan punya kekuatan. Kelemahan Flux adalah, Dia mungkin tidak sebesar, Mungkin marketing agency kayak, Haktivate, Densu, O'Jilvy yang multinasional, Yang udah dari 100 tahun lalu, Juga ada J. Walter Thompson. Nah tapi karena lu punya, Banyak unit bisnis dan banyak hero, Kepala-kepala unit bisnis lu, Bisa turun langsung. Ini yang kita bilang bahwa, Kalau punya kelemahan, Misalkan di size bisnis, Skala bisnis saya memang, Belum ratusan miliar sebulan. Tapi kalau kayak begitu, Bisa jadi kekuatan saya. Kekuatan saya adalah, Owner langsung, Atau kepalanya langsung, Direksi langsung, Bisnis director langsung, Bisnis manager langsung, Turun ke lapangan, Buat pitching, Buat controlling, Jadi lebih ke grab pasti. Menarik, Itu salah satu yang menarik. Bidang jasa sih, Bidang jasa itu, Orang tuh ngeliat siapa, Di balik si perusahaan ini, Dan kita gak bisa, Pengkiri beda gitu loh, Ketika si foundernya yang pegang, Si satu brand ini sama enggak, Itu beda banget. Oke satu, Selain itu apa bro? Apa yang ngebedain flux selain itu? Flexible. Flexible? Apanya yang flexible? Tadi dengan ada ekosistem, Kita tuh gak harus memaksa klien tuh, Untuk ngambil semuanya. Kalau dia cuma butuh I.O doang, Yaudah I.O aja yang jalan. Oh I see. Iya iya iya. Tapi kalau itu kan, Hampir semua agensi, Bisa pilih satu-satu. Tapi mungkin plusnya justru, Adalah yang flexible itu, Mungkin juga, Kalau dia mau ngambil semuanya pun, Pasti jatuhnya jauh lebih murah juga. Karena kan ekosistemnya punya semua. Biasanya contoh agensi, Mau pakai ini sesuatu production house nya, Pasti sewa. Sedangkan lu udah punya production house sendiri. Salah satu tipsnya flux adalah, Semua unit bisnis di bawah flux, Sekarang ada berapa kira-kira 20an ya? 12. 12 ya? 12 unit bisnis itu, Kepalanya, Selalu dua orang. Nah selalu kepalanya itu dua orang. Buat gue, Lucu, Harusnya unit bisnis kepalanya satu. Nah semua flux 12 unit itu, Semua unit bisnis kepalanya selalu dua orang. Nah lucunya Finn Fogg, Mirip-mirip. Ada Mendy, Ada Kalin, Dua orang. Tapi somehow gue jadi nangkep, Oh ini maksudnya, Karena susah nyari satu orang, Yang kayak Superman sempurna. Sedangkan Superman sendiri, Sebenernya berdua pemimpinnya sama Batman. Waktu Superman meninggal, Meninggal. Almarhum. Waktu Superman meninggal, Yang ngebangkitin dia kan karena pimpinan Batman kan. Betul tuh. Tapi Batman pun, Selalu sama Robin. Jadi, Kenapa dua orang bro? Itu dia tadi si Dit, Yang tadi dia ngomongin. Karena saya ngeliatin gini, Jadi pemimpin itu, Itu tuh gak enak, Karena posisi di atas tuh, Rasa kesendirian itu tuh, Itu tinggi banget, Dan kita tuh gak bisa saling sharing. Nah karena saya waktu bangun flux, Itu udah tau rasanya sendiri tuh seperti apa, Ketika saya bikin unit bisnis, Saya selalu bilang sama partner saya, Ajak satu orang yang lu nyaman, Kalau lu mau diskusi. Yang speednya sama, Yang levelnya se-level. Jadi ketika mereka jalan, Mereka tuh punya tandeman yang, Lu kesana, Gue kesana. Gitu kan. Dan itu ngebangkitin rasa percaya diri mereka. Itu yang saya bangun sih. Menarik, menarik, menarik. Dan, Kalau temen-temen tau kemarin, Pertama kali dalam sejarah, Om Deddy Korbusier punya podcast, Sama punya, Yang Ormas. Itu bikin offline. Ketama kali dalam sejarah nih, Om Deddy Korbusier bikin podcast, Sama Ormas itu offline. Itu kemarin, Yang handle adalah, Kolaborasi antara, Timnya Flux, Sama, Koben Subiakto dari IdeaFest. Betul. Itu pertama kali bikin, Dan gue hadir langsung. Oh iya iya. Gue saksiin, Itu pecah banget. Wah itu pecah banget. Bahkan ada sesuatu yang Om Deddy share, Sampai sesuatu yang, Gak bisa di share di luar-luar. Wah itu sensitif banget. Dan itu sangat nyentuh hati loh. Dan, Gue sampai detik ini masih inget, Om Deddy poin utama adalah share, Ini yang ini bisa di share, Om Deddy bilang, Tidak ada yang kebetulan. Di dunia ini, Tidak ada yang kebetulan. Tidak kebetulan juga, Gue drug sama, Oh iya dong. Dan, Mungkin di, Ending segmen ini, Gue mau, Minta, Bro, Kan di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Gue gak doain yang, Hal yang negatif. Gue doa semua hal yang positif. Tapi, Ini gue kutip juga dari cerita, Om Deddy waktu kemarin bikin, Yang offline itu. Kita gak pernah tau, Umur kita sampai kapan. Benar. Anggep aja, Ini adalah, Video terakhir lu, Untuk kasih pesan buat anak lu. Lu punya anak, Dua apa tiga? Anak asli dua, Anak titipan tiga. Anak titipan tuh ponakan. Total lima ya? Total lima. Tapi kan bapaknya udah gak ada, Jadi gue yang, Takeover semua jadi lima. Ini orang hatinya tuh, Jadi, Apa? Kalau ini video terakhir lu, Kalau, Orang gak ada yang tau nih. Bisa jadi abis ini, Lu langsung ditarik ke Hollywood. Lagi-lagi gitu-gitu. Apa, Pesan paling penting, Yang lu mau ngasih tau, Buat anak-anak lu. Kalau anak-anak lu, Nonton ini, Untuk masa depan mereka, Kehidupan mereka, Apa yang mau lu, Kasih tau silahkan ke kamera itu. Apapun tantang, Apapun tantangannya, Kita harus punya yang namanya, Kreativitas. Karena dengan kita punya kreativitas, Kita tuh punya banyak cara, Untuk bisa selesai, Atau keluar dari, Masalah itu. Jadi selalu berpikir kreatif, Karena itu adalah kata kuncinya. Selalu berpikir kreatif, Itu pesan paling penting lu, Buat anak lu ya. Johan Sauri, Sosok, Inspiratif, Humble, Gue harap, Lu bener-bener seperti, Flux, Continuous improvement, Walaupun sedikit, Tapi kalau terus-menerus improvement, Orang gak bakal ngejar lu bro. Amin. Lu juga, Gue doain jadi, Apa ya, Saluran rejeki lah, Buat banyak orang. Karena gue liat, Tipenya tuh kolaborasi. Yang gue tau biasanya, Unit bisnis yang sejenis, Itu saling kompetisi. Lu tuh malah justru, Mau ngegandeng kolaborasi, Itulah kenapa, Lu yang pertama bikin ekosistem. Karena lu selalu mau kolaborasi, Ganding-ganding kolaborasi. Gue suka. Gue tutup dengan kalimatnya, Pak Hermanto Tanoko. If you want to go fast, Go alone. Ini bayangin ya. Lu saksi ya kan, Saksi hidup ya. Seumur hidup, Quats itu tidak pernah, Jadi kita sempat ada, Yang ngobrol-ngobrol lah, Waktu itu kan ada, Acara bareng, Seminar dan segala-galanya. Tapi, Ini Quats tuh tidak pernah di edit. Ini kos orang luar negeri. Apa kos African proverb, Gue juga gak tau. If you want to go fast, Go alone. If you want to go far, Go together. Pak Hermanto, Bila, Saya gak setuju. Iya kan? Itu barang tagline utamanya, Flux. Dia bilang, Saya gak setuju. Tapi bener, Pas dibikin-pikin, If you want to go fast, Go alone. If you want to go far, And go fast, Go together. Karena go together juga, Fast, Fast, And far. Itu gue berbicara. Iya juga. Jadi gak ada kelemahan sama sekali, Kalau kita bareng-bareng. Kolaborasi harus jadi, Inti semangat, Bisnis hari ini, Dan, Founders Theory, Hari ini kita kupas banyak tentang, Kolaborasi dan cerita, Bagaimana, Dari nol, Bisa, Jadi, Yang paling top di bidangnya. Dalam hal ini, Creative Group Holding. Sukses terus. Bye folks. Bye.